Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan channel sahabat pembelajar kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memberikan penelian soal pilihan ganda Oke baiklah saya akan menuju ke kelas DDG ceki nanti saya akan pergakan atau praktekan bagaimana memberikan penelian soal pilihan ganda yang sudah kita buat menggunakan Google form saya klik saja ke kelas DDG ceki kemudian kita klik tugas kelas kita cari soal yang sudah saya buat menggunakan Google form dimana Google form ini adalah bentuk pilihan ganda soal yang sudah saya buat namanya uji coba Oke saya klik Hai uji coba Hai di sini tertera setelah 20 orang yang menyerahkan atau mengejarkan soal ini dan 189 yang belum ada 8 komentar itu mengetahui lebih detail maka kita klik lihat tugas kita klik lihat tugas nah ini detailnya nilainya ini masih kosong ya masih kosong bagaimana nanti kita memberikan penelian soal yang kita buat menggunakan Google formulir dengan bentuk pilihan ganda Oke berikutnya kita klik Google formulir ini yaitu soal dengan nama uji coba ya ada 20 orang yang sudah mengerjakan dan 189 yang belum mengerjakan saya klik Hai saya klik akan loncat ke jendela baru inilah soalnya ya dimulai dengan identitas alamat timbil nomor dan nama berikutnya Hai soal ini akan kita Hai ketahui Hai jawaban-jawaban dari peserta atau sesuatu kita klik tanda atau ikon atau simbol pensil atau edit formulir kita klik saja yaitu ikon pensil yang ada di pojok kanan atas Hai nah setelah itu ada dua buah kolom yaitu pertanyaan dan tanggapan tanggapan ada 20 itu berarti yang jawab sudah 20 orang kita klik saja tanggapan Hai nah ini adalah skor yang sudah Hai didapat dari masing-masing peserta yang sudah mengerjakan nah skor ini nanti akan kita buat dalam bentuk Excel ini secara detail ada grafik kemudian ada skor dalam bentuk angka dimana skornya adalah maksimal 4 kemudian Hai ini adalah identitas yang sudah mengerjakan ada 20 orang Hai kemudian ada lagi Hai kemudian ada lagi ini adalah soal-soal yang sudah dikejakan Hai berikutnya saya akan pelagakan atau praktekkan membuat rekapan nilai dalam bentuk Hai spreadsheet Oke spreadsheet itu adalah semacam Excel kalau dalam Microsoft jadi sebenarnya kalau Hai Google itu menamakannya bukan Excel tetapi spreadsheet Oke saya klik saja ikon spreadsheet di sini ada di sini ada ada dialog buat buat spreadsheet baru klik saja buat Hai nah maka loncat ke jendela baru nah ini dalam bentuk Excel ini adalah email yang sudah masuk peserta data-data yang lain yaitu nomor peserta skor dan nama Hai ke skornya ini adalah tiga dari empat artinya skor maksimal adalah 4 kemudian Hai masing-masing dapat skor tiga yang lainnya dapat skor 4 nah sekarang Hai skor ini akan kita jadikan menjadi skala 100 maka kita akan menambahkan kolom Hai baru dengan nama nilai Hai kemudian kita pasang rumusnya ya Hai kemudian kita pasang rumusnya ya sama dengan Hai kemudian kita bawa ke Hai skor skor Hai sama dengan Hai kemudian dibagi Hai kemudian dibagi Kali 100 Kenapa dibagi 4 karena skor maksimal adalah 4 Kenapa kali 100 karena akan kita jadikan skala 100 100 kemudian kita enter Hai nah muncul angka Hai muncul nilai 100 eh nilai 75 kemudian untuk mendapatkan nilai yang lain maka kita tinggal drag ke bawah Hai maka nanti yang lain akan muncul nilai dalam skala 100 nah oke jadi ini adalah nilai-nilai yang tidak didapat oleh peserta atau siswa jadi ada ini dapat 75 ada yang dapat nilai 100 oke setelah kita Hai tahu nilai-nilai siswa berdasarkan spreadsheet ini maka nilai ini kita berikan ke siswa atau peserta secara manual Oke kita kembali ke kelas ya ini nama Mufatku Rahman dapat nilai ini Mufatku Rahman ya dapat nilai 75 kita ke kelas kita cari Mufatku Rahman ini dapat nilai 75 oke kemudian Mufatku Rahman ini nama lainnya ini saya dapat mempelajar ya kemudian wayan jubadra dapat nilai 100 coba saya besarkan ya oke wayan jubadra dapat nilai 100 nah kebutuhan 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 tersebut ini 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 yang ini 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 kebetulan ini nilainya 100 semua jadi kita lebih gampang untuk memasukkan nilai-nilai yang sudah ada nah setelah kita memberikan nilai manual kepada sesuai yang sudah mengejarkan betul form ini maka ini tinggal kita kembalikan jadi yang sudah muncul titik-titik garis miring 100 ini yang sudah mengejarkan kemudian yang tidak ada apa namanya maksud saya yang diserahkan ini berarti yang sudah mengejarkan kemudian disini yang muncul di bawah ditugaskan berarti ini yang belum mengejarkan oke anggap ini sudah kasih nilai semuanya oke saya lengkapi aja ya saya lengkapi aja ini 100 100 100 ini juga 100 ini juga 100 100 100 100 100 100 100 100 Terima kasih. Terima kasih. Klik lagi, kembalikan. Oke, kita tutup yang ini ya. Kita close. Nah, sehingga muncul sekarang 14 sudah dinilai. Yang 8 ini belum dinilai, yang 187 ini belum mengejakan. Jadi, yang perlu dibahami bahwa untuk soal dalam bentuk pilihan ganda menggunakan Google Form ini, nilainya memang bisa kita generate secara otomatis. Ya, muncul nilai 75, 100, dan sebagainya yang didapat dari skor maksimal 4. Tetapi ketika penilaian, itu kita masukkan secara manual kepada masing-masing siswa. Nah, bila ini dipandang merepotkan, kita tidak perlu memberikan nilai secara manual, kita cukup mengambil file Excel ini, dan file Excel ini kita posting di forum. Sehingga itu tidak merepotkan, atau juga bisa kita kasih link daripada file Excel ini ke forum, sehingga tidak begitu merepotkan. Ya, demikian saya akhiri bagaimana cara memberikan penilaian berbentuk pilihan ganda menggunakan Google Form. Kemudian, ada manfaatnya dan mudah dibahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.